Hujan ras yang turun di kawasan Bandung dan Ciancur membuat Waduk Saguling meluber hingga mengenangi ratusan rumah warga. Kondisi itu mengkhawatirkan karena debit Kali Citarum yang memasok air Waduk Saguling terus meningkat. Untuk menghindari kemungkinan Waduk Jebol, petugas terpaksa mengalirkan air ke Kali Citarum. Hanya saja hal itu berdampak pada empat desa yang berada di pinggir sungai Citarum. Ketinggian air yang mencapai 1,5 meter membuat warga waspada. Sementara itu, pemerintah setempat menghimbau warga untuk tidak beraktivitas di sepanjang bibir sungai dan meminta diadakan pemantauan debit air sungai. Peningkatan volume air Waduk Saguling diakibatkan oleh peningkatan debit Sungai Citarum dan curah hujan tinggi. Sungai Citarum sendiri merupakan pemasok utama Waduk Saguling. Ini ada kenaikan dari permukaan biasanya itu sekitar 1 sampai 1,5 meter. Kami sudah menghibau kepada masyarakat yang memang biasa aktivitasnya di bantaran sungai Citarum ini jangan dulu mengadakan aktivitas. Katakanlah yang terancam, ini cukup banyak yang memang ada di bantaran sungai.